Karir Valentino Rossi di MotoGP dimulai pada tahun 1996 Rossi terjun di kelas 125cc atau sekarang di Moto3 dengan AGV Aprilia Tapi di hanya beberapa podium Kemudian pada tahun 1997 Rossi berpindah dari AVG ke Nastro Astro Aprilia Bersama Nastro, Rossi lebih mentereng dan mulai memenangi banyak balapan Seperti di Belanda, Ebola, Jerman, Malaysia dan Jepang Kemusim itu Rossi membuka 11 dari 15 balapan dan menjadi juara dunia pada musim itu Tahun 1998 dia bergabung dengan tim Aprilia 250cc Satu tim dengan Loris Kapi Rossi Di situ dia runner up Kemudian tahun 1999 Rossi juara dunia Dengan membuka kemanangan di Malaysia, Jerman, Inggris, Ceko, Australia, Afrika Selatan dan Brazil Kemudian tahun itu dia naik ke 500cc bersama timnya Michael Doher Di tim Doher, Rossi mulai menancapkan dominasi di dunia MotoGP Bunda tim begitu sama seperti tampil di kelas 125cc dan 250cc Rossi melakukan meniswa yang dulu Tahun berikutnya baru dia menggila dengan mengenangi 11 balapan Dan finish di luar podium sebanyak tiga kali Di tahun D itu dia juara dunia dengan Nastro Azzoro Kemudian masuk ke tahun 2022 Rossi tetap dominan bersama Honda Dia menang 11 balapan di kelas MotoGP bersama tim Repsol Honda Dua tahun bersama Repsol Honda Pada 2024 2004 Rossi keluar sebagai Dari tahunnya Kemudian dia Kemudian di Yamaha Di Yamaha dia langsung Juara dunia Tiga kali bersama Yamaha Tahun 2002 Tahun 2005 Terakhir kali Rossi juara dunia dengan Yamaha Setelah tiga kali beruntun Nicky Hayden berhasil mematahkan dominasinya Di tahun 2006 Bersama Yamaha dia banyak sekali sial Kemudian di 2027 Rossi melembangin Tetapi Saat itu Cassie Stoner bersama Ducatinya sangat dominan Walaupun Rossi Berjuang mati-matian Tetapi Ducati berhasil mendominasi Dengan Cassie Stoner Sebagai juara tahun 2007 Tahun 2008 Dan 2009 Rossi melembangin Dia balas dendam bersama Yamaha Piat Yamaha Tahun 2008 Dia berhasil mematahkan Cassie Stoner Kemudian tahun 2009 Dia juga berhasil juara dunia Dengan Mempercundangi Cassie Stoner Dini Pedusa Dan Irge Lorenzo Tahun 2010 Nasib sial menipah Rossi Dia jatuh di Mujilu Saat itu Teman Stimnya Lorenzo Berhasil juara dunia Karena dia merasa Dia menandatirikan oleh Yamaha Kemudian tahun 2010 Dia 2011 Dia bergantungan ke Ducati Tapi hanya Bertahan Dua tahun Di tahun pertama Dia di posisi ke-7 Kemudian di Tahun ke-2 Dia juga Di Posisi Saat itu Cassie Stoner Dua Kemudian tahun 2012 Dia tetap Ducati Tapi hanya Di posisi Selama Di Ducati Dia hanya Menerugi Dua kali Podium Di posisi Tiga Dan posisi Dua Akhirnya Dia kembali Ke Yamaha Dan berhasil Menerugi Posisi Saat itu Mark Marquez Sangat Mendominasi Dia hampir Jadi cuara Dua Yang Mark Marquez Tetap Yang Cuara Kemudian Dan berkumpa Perjalan Ducati 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 Mark Marquez Jadi setelah 2014 Kemudian 2015 Dia di Posisi Dua Di belakang Wilku Lorenzo Disitu Ada Skandal Antara Rossi Lorenzo Dan Mark Marquez Dari Situ Dia sudah Tidak bisa Juara Dunia Lagi Jadi Sampai Akhir Kariannya Valentino Rossi Tidak bisa Juara Dunia Lagi Goodbye Valentino Rossi photons possibility Law Bruce Bo 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton